Intro Halo pemirsa hidup sehat kembali lagi tadi kita sedang bincang-bincang ya seputar kebijakan pemerintah apa sih sebenarnya harus disiapkan untuk kita kemudian pandemi yang akan datang harus sudah siap ya dok ya negara ini nih apapun virusnya kita harus siap ya dok pokoknya yang covid-19 ataupun pandemi-pandemi selanjutnya seperti apa sih dok kebijakan pemerintah yang seharusnya sudah mulai dibahas seperti apa? ya tadi sebenarnya kita tutup dengan disease X tadi saya mau ngomongin disease X tapi gak ada waktu jadi menurutnya ada tahap berikutnya nah untuk penjawab itu ada tiga kita masuk dunia dulu ya tadi saya sampaikan bahwa kita pernah pandemi tahun 2009-2011 waktu itu ada tim yang dibuat yang mengatakan oh ternyata sesudah pandemi itu dunia gak siap tolonglah bersiap dunia bersiap lah 10 tahun datang lagi pandemi covid-19 ada tim lagi bilang lio dunia gak siap jadi sekarang harus bersiap lagi nah jadi sekarang sedang dibahas di kantor WHO bagaimana dunia bersiap menghadapi kemungkinan pandemi berikutnya salah satu isunya adalah tentang kemungkinan kerjasama multisektor oke balik ke pemerintah tadi jadi kita lihat pada waktu covid yang menangani kan bukan orang kesehatan saja semua orang berpartisipasi jadi saya sangat berharap agar di kita sekarang ini juga pemerintah memberi prioritas tinggi pada kesehatan memang bentuknya gak terlalu kelihatan begitu tapi seperti tadi kita sudah sampaikan kalau kesehatan gak ada semuanya rusak jadi tolonglah beri prioritas tinggi pada program kesehatan baik oleh kementerian kesehatan atau dunia kesehatan maupun oleh yang lainnya misalnya saja kalau kita mau bangun gedung gedungnya bagus harus cantik lobbynya cantik apakah itu sesuai dengan kesehatan apa enggak ada penyakit yang namanya sick building syndrome penyakit gedung yang tidak dikelola dengan baik jadi tolonglah untuk semua kegiatan kita bangun sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan itu jadi pertama dunia memang sedang melakukan Indonesia juga tolong beri prioritas tinggi pada kesehatan anggaran yang cukup dan sebagainya dan yang ketiga untuk kita nih anggota masyarakat ini saya gak tahu sudah habis atau belum saya ada satu tips yang perlu untuk kita agar kita hidup sehat sehari-hari baik untuk pandemi atau tidak pandemi yang disebut sebagai cerdik cerdik itu terdiri cek kesehatan secara berkala jadi sakit atau enggak sakit kita cek kesehatan apalagi kalau sakit yang kedua nyahakan asap rokok dan polusi sayangnya Jakarta kadang-kadang polusi ya sekarang agak lumayan begitu yang ketiga rajin aktivitas fisik dan olahraga baik, baik Prof cepat ya diet, istirahatnya cukup dan kelola stres oke terima kasih Prof terima kasih Prof masukannya hari ini informasinya untuk kita sebuah sehingga ke depannya kita ketika menghadapi pandemi-pandemi berikutnya ini sudah siap, ready dan juga nantinya kita lebih matang ya siapnya dok dari segi tubuh kita sendiri maupun pemerintah Prof wah tak terasa ya Adi ya sudah 30 menit kita berdapat di Anda Pemirsa hari ini di Hidup Sehat saya Adi Anwari dan juga rekan saya Selia Aleksandra, Pemiru Diri Pemirsa saksikan terus Hidup Sehat dari Senin sampai Dekat Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Indonesia Hidup Sehat